Oke, jadi sesuai request, karena saya lihat banyak banget di kolom komentar yang minta rekomendasi laptop untuk lebaran. Wah, berarti yang minta rekomendasi ini, THR-nya udah yakin pasti cair ya. Karena kalau tim di KID, THR-nya nggak bakal cair. Karena kalau tim di KID, karena kalau tim di KID, karena kalau tim di KID, nggak bakal cair. Oke, jadi biar durasinya nggak terlalu panjang, rekomendasi kali ini akan saya filter dengan lumayan ketat. Jadi untuk harganya, mulai dari 3 juta sampai 8 jutaan. Terus juga akan saya perketat lagi, saya filter lagi nanti. Karena di range harga segini, itu lumayan banyak jebakan Batman-nya. Jadi biasanya dia bakalan tulis Full HD, stop sampai di situ, tapi Full HD-nya Full HD apa? Karena Full HD ini juga banyak, ada yang Full HD-nya pakai panel TN, ada yang pakai IPS level, ada yang pakai IPS. Jadi dari segi layar juga ada jebakannya. Dari segi memori RAM, RAM-nya memang mungkin 8GB, tapi ternyata dia on-board, nggak bisa di-upgrade. Atau RAM-nya itu masih pakai DDR3 yang speed-nya nggak terlalu kencang seperti DDR4. Terus jebakan-jebakan lain kayak belum ada Windows-nya atau masih DOS, di mana untuk laptop 2021 kemarin aja udah banyak yang pakai OHS. Dan juga Windows 10 pre-install, sekarang juga ada yang pakai Windows 11 dan juga 2021. Terus dari jebakan SSD, ini yang paling penting ya untuk storage itu, biasanya mereka bakalan tulis pakai SSD. Cuman SSD itu ada banyak, ada SSD SATA yang speed-nya itu 500 Mbps atau 5 kali lebih cepat dibandingkan harddisk. Ada yang 2000 Mbps, jadi 20 kali lebih cepat daripada harddisk. Dan ada yang 3000 Mbps, 30 kali lebih cepat dari harddisk. Yang biasanya speed harddisk itu ada di sekitar 100 Mbps. Jadi jebakannya lumayan banyak. Makanya saya kasih rekomendasi ini biar kalian minimal tidak terkena jebakan Batman. Dan tadi saya bilang kalau rekomendasi laptop yang ada di video ini akan saya filter dengan lumayan ketat. Jadi pertama dia harus garansi resmi, kita nggak pakai garansi distributor yang biasanya cuma 1 tahun. Dan after sales-nya itu sulis banget, service center-nya itu nggak ada. Terus juga dari segi kondisi dia juga harus baru, nggak boleh laptop bekas. Karena untuk harga laptop bekas itu ya kayak tergantung penjualnya gitu. Nggak ada harga fix atau harga SRP-nya. Dan saya nggak di-endorse sama brand laptop yang ada di sini ya. Nggak ada yang endorse satu pun ke saya. Yang endorse di video kali ini adalah Tokopedia. Oh iya, ternyata Tokopedia nggak jadi endorse. Jadi saya juga nggak di-endorse siapapun di video kali ini. Jadi kalian silahkan beli di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapa, OLX. Atau manapun itu, terserah kalian. Dan untuk harganya ini per video saya buat ya, sekarang itu tanggal 27 April. Jadi kalau misalkan seminggu lagi atau dua minggu lagi atau besoknya, tanggal 28 April, harganya berubah, ya jangan salahin saya ya, salahin ke penjualnya. Karena memang biasanya setelah saya buat rekomendasi itu harganya dinaikkan. Pokoknya kalian cari aja yang harganya di-range-range gitu lah. Kalau misalkan kalian dapat di bawah harga SRP itu malah lebih bagus. Oke, jadi sekarang langsung aja kita mulai rekomendasinya. Dan kita mulai dulu dari harga Rp3.000.000 sampai Rp3.000.000 atau Rp4.000.000 kembali Rp1.000.000. Di atas itu nggak kita masukin. Dan syaratnya di range harga segini, syaratnya minimal harus SSD lah, itu aja. Kecuali dia ada bonus-bonus apa yang menurut saya di harganya sangat-sangat menarik. Dan laptop pertama adalah laptop yang namanya itu menjadi kontroversi apalagi di orang Jawa ya. Namanya adalah iTel. iTel, jadi jangan salah sebut ya. Namanya iTel. iTel Epic One. Kita dulu pernah nge-review yang iTel Ablevision. Itu harganya Rp4.000.000an, tapi dia masih pakai hard disk, makanya nggak saya masukkan. Terus ada lagi baru yang namanya iTel Epic One. Jadi iTel ini adalah satu company sama Infinix, terus juga sama Technovision itu satu company. Kalau untuk spesifikasinya si iTel Epic One ini ya standarnya harga Rp3.000.000an lah ya. Dia pakai prosesornya itu N4120, bukan N4020 ya. Kalau N4020 itu 2 core 2 thread. Sementara untuk N41, jadi setelah angka 4-nya itu 1, itu 4 core 4 thread. Cuman kalau kita ngomongin boost clocknya, N4020 itu lebih gede dengan 2,8 GHz. Sementara untuk si N4120 itu 2,6 GHz. Jadi selisihnya sekitar 200 MHz. Cuman untuk core dan thread-nya lebih banyak si N4120. Dulu ketika saya nge-review si laptopnya iTel, yaitu iTel Able One, itu saya komplain masalah motherboard atau bagian dalamnya yang menurut saya kayak laptop Diri. Kalau kalian pernah lihat review kita yang laptop Diri, itu mirip-mirip. Jadi bagian dalamnya itu kopong kayak nggak niat buat laptop gitu. Karena masih banyak area yang kopong. Cuman kalau di iTel Epic One ini, jujur saya belum pernah megang, belum pernah review. Tapi kenapa saya berani memasukkan rekomendasi? Sebenarnya bukan rekomendasi yang gimana-gimana gitu ya. Jadi satu-satunya alasan kenapa saya memasukkan iTel Epic One ini ke dalam rekomendasi ini. Karena dia pakai SSD yang kapasitasnya 256 dan dimensinya 14 inch. Dan untuk laptop 14 inch dengan SSD 256, dia yang paling murah dengan harganya itu Rp3.400.000. Sebenarnya kalau saya lihat di e-commerce, ada lagi yang paling murah. Kalau misalkan kategorinya cuma laptop yang pakai SSD paling murah. Itu ada Axio MyBook 11G. Cuman karena kodenumnya itu 11, jadi dimensi layarnya itu 11,6 inch. Dan SSD-nya pun juga bukan SSD yang 256. SSD-nya 128 di harga Rp3.1 juta. Cuman karena SSD-nya ini juga nggak dibilang SSD NVMe, jadi kita anggap aja dia pakai SSD SATA. Dan saya yakin pasti SSD-nya itu pakai SATA. Karena kalau saya lihat di e-commerce ya, itu feedback-nya nggak ada. Karena terjualnya cuma satu dan pembelinya itu juga nggak ninggalin feedback. Jadi apakah dia masuk rekomendasi? Ya kalau satu-satunya alasan dia laptop 14 inch dengan 256GB SSD, ya oke lah. Cuman kalau untuk experience-nya jujur, saya belum pernah review. Terus lanjut ke laptop yang kedua di harga Rp3-4 jutaan, ada dari brand lokal, yaitu Zyrex Sky 232 Mini. Syaratnya tadi kan minimal harus SSD aja lah di harga Rp3-4 juta. Tapi untuk Zyrex 232 ini udah melebihi syarat kita. Jadi memang untuk storage-nya dia pakai SSD 256GB dan SATA juga. Tapi untuk layarnya ini dia udah Full HD dengan panel IPS. Dan bisa dibilang ini adalah laptop yang Full HD dan IPS termurah di harganya. Harganya itu Rp3.599.000 dan kalau untuk spesifikasinya, untuk prosesornya dia pakai Intel Celeron N4020, jadi 2 core, 2 thread. Dan untuk SSD-nya dia 256GB SSD SATA, plus ada EMMC 64GB juga. Cuman ada jebakannya di sini. Jadi untuk memory RAM-nya dia pakai DDR3, jadi speed-nya itu masih 1600MHz. Ya nggak apa-apa sih ya jebakannya ada di memory RAM kalau misalkan kalian ada budget. Zyrex ini kita udah pernah review. Dan yang saya komplain di Zyrex itu adalah build quality-nya yang menurut saya kerasa banget murahnya. Ya memang dia murah, tapi ada beberapa laptop yang murah. Tapi secara build quality itu dia masih oke lah. Kalau Zyrex ini PR-nya menurut saya adalah build quality-nya dan juga desainnya yang menurut saya ya standar banget. Terus laptop yang ketiga adalah laptop Axio yang saya sebut ketika Intel Epic One tadi. Cuman ini yang SKU tertingginya ya. Jadi harganya itu 3,8 juta, dimensinya memang 11 karena namanya Axio MyBook 11. Jadi 11,6 inch dan resolusinya pun sayangnya belum Full HD, masih XD. Tapi untuk panel layarnya dia udah IPS, makanya kenapa dia saya masukkan. Dan memory RAM-nya dia 6GB DDR4, bukan DDR3 seperti Zyrex Sky 232 Mini tadi. Dan untuk storage-nya 256GB dan SATA ya, belum NVMe. Karena untuk harga 3-4 jutaan, kalau misalkan storage-nya NVMe itu bonus yang bener-bener bagus banget, still deal banget, kalau misalkan ada langsung aja kalian beli. Asalkan garansi resmi ya, bukan garansi distributor. Karena garansi distributor itu spesifikasinya bisa kayak unik-unik gitu. Ada yang RAM-nya 12GB, ada RAM-nya yang 9GB. Unik-unik gitu laptop distributor. Kayak Axio MyBook 11G ini juga RAM-nya 6GB, agak unik lah. Karena kan biasanya dari 4 loncat ke 8. Cuman ya, karena memory RAM-nya Axio ini onboard, gak bisa diupgrade, makanya saya pilihkan yang 6GB. Ya, sisa 2GB untuk multitasking biar lebih nyaman. Lanjut ke laptop yang keempat, mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang denger, tapi mungkin juga belum ada yang denger. Tapi laptop ini seharusnya banyak yang denger ya. Dan nama laptop-nya adalah Avita Essential 14. Sesuai dengan namanya 14, berarti dimensi laptop-nya itu 14 inch. Dan untuk harga segini, 14 inch, resolusinya itu udah Full HD dengan panel IPS. Harganya itu 3,8 juta, RAM-nya pun udah di DR4, yang sayangnya untuk memory RAM-nya ini udah onboard, jadi 4GB itu stuck, kalian gak bisa upgrade lagi. Dan ya seperti yang saya bilang ya, apapun yang murah, pasti ada sesuatu yang dipangkas. Jadi yang dipangkas di sini adalah SSD-nya. Tadi prosesor ya, jadi prosesor-nya ini dia pake N4000, di bawahnya N4020, prosesor keluaran lama, 2017. Yang sebenarnya kalau dari jumlah core dan thread itu sama, sama-sama 2 core, cuman untuk clock speed-nya itu lebih kenceng N4020. Kalau N4020 tadi kan 2,8 GHz, N4000 ada di 2,6 GHz. Silisnya 200 MHz, lebih kenceng si N4020. Tapi kenapa si Avita ini saya masukkan? Ya karena layarnya yang 14 inch Full HD IPS tadi. Terus Avita ini desain serta build quality-nya menurut saya oke banget ya, dibandingkan dengan yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Desainnya ini terlihat simple, terus gak terlihat murah, dan build quality-nya lumayan kokoh di kelas harganya. Bobotnya untuk sebuah laptop 14 inch juga gak terlalu berat, dengan bobotnya itu ada di kisaran 1,37 kg. Oke, sekarang lanjut ke laptop terakhir di harga 3-4 jutaan. Kalau ini brand ternama lah, atau bisa dibilang ini juga brand yang penjualannya nomor 1 di Indonesia. Coba kalian tebak brand apa? Ya, bener, Asus. Eh, sorry, Asus. Jadi laptop ini harganya 3,99 atau 4 juta kembali seribu, bisa dibilang ini budget mentoknya di range 3-4 juta, dan dia gak pake SSD ya. Cuman kenapa saya masukkan? Karena menurut saya dia punya fitur yang unik. Jadi untuk storage-nya dia pake EMMC, sayangnya kapasitasnya 128 GB, jadi EMMC itu 300 Mbps, jadi 3 kali lebih cepat dari hard disk lah. Tapi kenapa saya masukkan ke rekomendasi? Apakah saya dibayar Asus, ataukah karena dia penjualannya nomor 1 di Indonesia? Enggak ya. Jadi pertama dari segi prosesor, prosesornya itu dia paling baru di antara semua yang saya sebutkan tadi. Jadi prosesornya dia pake N4500, prosesor dengan fabrikasi 10nm, keluaran 2021, dan dia punya fitur touchscreen, dan bisa di-flip sampai 360 derajat, selayaknya tablet. Itu aja sih sebenarnya yang spesial, karena untuk desainnya ya biasa aja. Kalau Asus sih bilang desainnya ini, karena memang laptopnya ditujukan kepada pelajar yang masih SD, yang biasanya bocil-bocil itu kan barbar banget ya. Habis beli bakso, caosnya di tangan, terus laptopan, itu kan bakalan nempel, jadi laptopnya kan jadi kotor. Yang kata Asus, memang dibikin sejelek itu, biar kalau misalkan ada apa-apa ya tetep kayak gitu. Karena kalau laptop misalkan bagus warna pink seperti ini, terus kita kasih caos kan, warnanya bakalan gak karu-karuan. Jadi dibikinlah laptop yang biasa aja, tapi dengan standar militer. Bahkan framenya juga tebel, bagian pinggirnya itu dikasih rubber, yang membuat dia tahan jatuh dari ketinggian 120 cm. Dan gak seperti 4 laptop yang saya sebutkan tadi, dimana ada yang DOS, ada yang pake Windows, laptop yang satu ini, yang nama lengkapnya adalah Asus BR1100 FKA, dia pake OSnya Chromebook. Tapi hati-hati ya, untuk Asus BR1100 ini, ada yang touchscreen, ada yang enggak. Kalau yang gak touchscreen itu namanya Asus BR1100 CKA. Kalau belakangnya FKA, itu berarti touchscreen dan bisa dilipet. Dan dia juga sudah include, eh sebentar, dia kayaknya gak include dengan pen, cuman dia support dengan pen, jadi pennya kita harus beli terpisah. Dan kenapa dia pake Chromebook? Karena memang kata Asus ditujukan kepada pelajar yang masih SD atau SMP, karena lebih kepake dengan Google Classroom-nya. Jadi itu tadi adalah list laptop di harga 3-4 jutaan. Sebenarnya kalau saya filter di Tokopedia, aduh, kesebut lagi gak apa-apa lah ya. Orang saya juga gak di-endorse. Pokoknya di Tokopedia, di Toko Ijo itu kalau misalkan saya filter ulasan atau pembelian terbanyak, yang paling laris itu bukanlah laptop yang saya sebutkan tadi ya. Ada laptop dari Asus juga yang namanya adalah X441MA. Kalau saya analisa, kenapa dia paling laris? Karena memang harganya itu 3,9 juta. Untuk sebuah brand yang namanya Asus, itu memang lumayan murah. RAM-nya pun juga udah 4GB DDR4, 2133MHz. Terus layarnya juga HD, belum Full HD. Jadi kalau saya analisis ya, kenapa dia kok bisa terlaris? Ya karena brand-nya Asus. Brand yang udah dipercaya, garansinya juga udah 2 tahun resmi Asus. Terus dia juga udah pre-install Windows 10 dan juga UHS 2019. Tapi tetep karena syaratnya adalah SSD, makanya dia gak saya masukkan ke rekomendasi. Oke, itu tadi adalah rekomendasi laptop di harga 3-4 jutaan yang bergaransi resmi ya. Karena kalau kita lihat garansi distributor, memang ada yang spesifikasinya lebih baik. Tapi garansi distributor itu gak saya sarankan. Karena kalau misalkan kalian beli dengan harga 4, 3, 9, 9 lah. Terus laptopnya rusak, terus kalian gak bisa garansiin. Anggap aja uang kalian hilang gitu. Tapi kalau garansi resmi kan lebih enak. Cuman untuk Axio, memang ada banyak komplain tentang after sales. Jadi kalau misalkan Axio nonton video ini, ya jangan dimurahin di laptopnya aja, tapi dibudgetkan untuk after sales-nya biar lebih baik, biar juga banyak orang yang beli itu merasa aman. Dan kalau kalian punya rekomendasi lain, selain list laptop yang ada di video kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa share menurut pengalaman kalian kayak gimana. Bebas. Karena rekomendasi yang ada di sini adalah rekomendasi versi DKID. Siapa tau rekomendasi kalian lebih bagus kan ya? Bisa buat bantu yang lain juga. Dan untuk harganya, ya itu adalah harga ketika saya research ya. Kalau misalkan harganya naik, ya kalian cari aja toko yang lain yang lebih murah. Asalkan kodenya sama, laptopnya sama, itu ya ada kok biasanya yang bakalan lebih murah dari harga SRP. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dike Stabudi, and see you on the next video. Bye-bye!